Tak ada lagi pembatasan aktivitas masyarakat saat puasa dan lebaran mendatang. Pertamina memprediksi konsumsi BBM akan naik hingga 6%. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Pertamina memastikan stok aman yang didukung oleh dua terminal yakni Ampena dan Integrate Terminal Manggis. Pertamina pastikan pasokan BBM ke Bali selama bulan Ramadan sampai lebaran mendatang aman. Tak ada lagi pembatasan aktivitas membuat Pertamina telah menyiagakan stok BBM di dua terminal yakni di Ampena dan Integrate Terminal Manggis. Prediksinya ada kenaikan sekitar 6% untuk konsumsi BBM jenis Pertalite, Pertamax hingga Pertamax Turbo. Dalam sehari konsumsi tiga jenis, BBM ini di Bali mencapai 2.870 kiloliter. Tahun 2023 ini itu sudah memasuki masa normal pasca pandemi 2022 yang lalu, sehingga kami prediksikan untuk peningkatan konsumsi BBM itu akan naik sebesar 6%. Kemudian itu untuk gasolin ya, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Kemudian untuk LPG itu akan meningkat sebesar 8% dan untuk solar itu karena mungkin arus barang dan jasa turun selama libur lebaran dan juga kita sudah melaksanakan program subsidi tepat di seluruh SPBU yang ada di Bali. Tak hanya BBM, kenaikan konsumsi LPG di Bali juga diprediksi naik hingga 8%. Rata-rata konsumsi harian di Bali mencapai 788 metrik ton. Kenaikan ini karena dipicu aktivitas Bali sebagai destinasi yang melihat ramai dikunjungi wisatawan. Sementara untuk konsumsi solar di Bali justru turun. Selain ada pembatasan mobilitas distribusi barang, juga ada penerapan subsidi tepat BBM solar di seluruh SPBU di Bali. Dari Denpasar, Indira Ari Ainews, melaporkan.